In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bisanin ila yaumitin amma abad Pemirsa Yubitidur Rahimani wa Rahimakullah Masih bersama kitab Al-Faibun Malik kita masuk pembahasan baru Yaitu istighol al-amil anil makmul Yaitu amil sudah sibuk dengan makmulnya, dari makmulnya Ini ada istilah istighol Kita sedikit bahas tentang rukun-rukunnya Istighol al-amil anil makmul Istighol al-amil anil makmul Jadi amil sibuk dari makmulnya Jadi kita lihat contoh kalimat dulu ya biar jelas Contoh kalimat Kita lihat contoh kalimatnya Zaitan Zaitan Doroptuhu Jadi ada isim ini Zaitan ya, ada isim mendahului dia mansupnya Zaitan Doroptuhu Ya kita perhatikan disini Zaitan ini Mansup Doroptuhu Ini Fi'il ya Al-Haq kembali kepada Zait Nah ini kan Al-Haq kembali ke Zait Dan ini jadi Jadi ma'ful fi ya Haknya Sehingga kata Fi'il doroptuh Itu Menasupkan Al-Haq Doroptuh Nah sekarang jadi masalah Zaitan ini menasup siapa yang menasupkan? Kok yang menasupkan Doroptuh? Doroptuh sudah menasupkan Al-Haq Jadi gak bisa menasupkan dua Jadi dia itu Istighulul amil anil makmul Amil ini Doroptuh ini Doroba Ini sibuk Sudah sibuk menasupkan Do-Mirhaq Sehingga tidak bisa nanti Menasupkan Zait Sedangkan Zaitnya sudah mansup Ya Sudah mansup Nah ini nanti Maksudnya kategori apa? Istighul Ini ada Tiga Rukun Ada tiga rukun Arkanul Istighul Salah satu Rukun Rukun Istighul Ada tiga Yang pertama Mas Wulun Anhu Mas Wulun Anhu Mas Wulun Anhu Yaitu siapa ini? Mas Wul Anhu Alismu Al-Muttaqodim Yaitu isim Ini isim yang di depan Namanya Mas Wul Anhu Ini nama-namanya perlu kita ketahui sendiri Perlu kita ketahui terlebih dahulu Alismu Al-Muttaqodim Nah Kita tahu namanya dulu ya Alismu Al-Muttaqodim adalah Zait Mas Wulun Anhu Sekarang yang kedua Rukun kedua Mas Wulun Mas Wulun Mas Wul Mas Wulun Siapa ini? Al-Fi'lu Al-Mutta'akhir Ini Dorobtu ini Jadi Zaitan itu sebut Mas Wulun Anhu Dorobtu Doroba sebut Mas Wulun Rada Kemudian yang ketiga Mas Wulun Bihi Rukun ketiga Mas Wulun Bihi Rukun ketiga Siapa ini? Dhamir 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 Yang 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 Vial ini Mutadi padanya Ini Al-Hak Nah Kita tulis ulang ya Ini Dapat disini Contohnya Disini Zait Adismu Al-Muttaqodim Zait Ini Dorobtu Ini Al-Hak Ya Baik Dan ini Masing-masing punya Syarat Ya Kita Lihat Sebagian syaratnya Ya Kita tulis disini Surut Mas'gul Anhu Mas'gul Anhu Adalah Alismu Al-Muttaqodim Surut Al-Mas'gul Anhu Yang Yang Pertama Alayakuna Muta'adidan Lafzon Wa maknan Alayakuna Muta'adidan Lafzon Wa maknan Ini syarat pertama Tidak boleh berbilang Ya Lafdan Dan maknanya Contohnya Yang terpunyai syarat itu Zaidan Dorobtuhu Zaidan apa Dorobtu Contoh Contoh Yang terpunyai ini Ini Mas'gul Mas'gul Anhu Al-Mas'gul Anhu Al-Mas'gul Anhu Zaidannya Tidak berbilang Zaidan Muta'adidan Dorobtuhu Dorobtuhu Ini Muta'adidan Lafzon Tidak Tidak boleh Muta'adidan Berbilang Lafad dan makna Itu Bisa Satu Bisa satu Satu saja Contohnya Zaidan itu Atau Muta'adidan alasannya karena di atofkan ini menjadikan dua isim seperti satu isim yang tidak boleh kalau berbilang lafad dan makna misalnya lafad dan makna ini yang tidak boleh ini bisa ya ini bisa ini satu ini satu baik lafad atau makna kalau ini zaedan dan amron dia lafadnya saja maknanya tidak berbilang lafadnya memang dua zaedan dan amron lafadnya dua tapi maknanya satu kalau berbilang lafad dan makna ini tidak boleh contoh contoh zaedan dirhaman aktoituhu maka ini tidak sah zaedan zaedan dirhaman tidak di atofkan yang tidak boleh jadi lafad dan amron jadi lafad dan amron lafad dan amron lafad dan amron bila hudhi wal makna maka lam yaseh kalau berbilang apa? makna dan lafad contohnya zaitan dirhaman aqtaituhu contoh zaitan langsung dirhaman aqtaituhu gak ada atofnya ini gak boleh membahas apa ini? al-mazhul anhu ini tidak boleh ya kenapa? karena al-mazhul anhu ini berbilang zaitan dirhaman lafadnya berbilang maknanya berbilang juga gak bisa jadikan satu nah kalau ini nah kalau ini boleh lafadnya berbilang zaitan dirhaman amr tapi ini apa? jadi satu kesatuan makna dengan cara ada atofnya kemudian yang syarat berikutnya yang kedua yang kedua harus di depan harus di depan harus di depan kalau di belakang contoh contoh kalau di belakang saya di belakang di depan ya zaitan dorobtuhu kalau misalnya di belakang bagaimana? dorobtuhu zaitan misalnya kalau yang gak bisa dorobtuhu zaitan maka tidak masuk bab istihol contohnya ini ya jadi kan yang disyaratkan isimnya di di depan kalau di belakang maka gak masuk bab istihol contohnya ini tadi ya dorobtuhu zaitan zaitannya di belakang nah terus bagaimana kalau zaitan di belakang jika zaitannya ini apa? mansup maka sebagai badal dari domir kalau dia marfuk maka dia muktadda nah ini dorobtuhu zaitan maka ini sebagai badal zaitan sebagai apa? badal dari domir alhaq kalau kita baca zaitan warobtuhu zaitan maka zaitan sebagai muktadda mukhor nyuk hobar mukodam berupa jumlah fi'liyah nah secara pertama ya mas'ul'anwu tidak boleh berbilang secara lapat dan makna yang ke ini ini contoh ini tidak berbilang lapat dan makna itu satu lapatnya satu makna satu contoh zaitan dorobtuh atau lapatnya berbilang maknanya satu boleh nah yang tidak boleh kalau ini disini apa berbilang lapat dan makna kemudian syarat kedua harus di depan kalau di belakang tidak masuk bab istiwal masuknya babnya apa ya nanti kalau nasab lebih badal kalau marfuk sebagai muktadda apa mukhor kemudian syarat yang ketiga keempat insyaAllah kita baca di sesi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala alihi wassabi wassalam alhamdulillah robbil alamin selamat menikmati selamat menikmati